Apa kabar semuanya? Hari ini Papi Kelly akan berbagi resep masak-masakan sederhana sehari-hari Yaitu sayur kol, wortel, dan udang Oke, apa saja bahan-bahannya? Ini dia Kita menggunakan 200 gram sayur kol, 1 biji wortel lokal 2 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, dan 1 batang daun bawang Dan 160 gram atau 3 ekor udang laut Oke, ini kita akan belah dulu, kemudian akan kita potong sayur kolnya Seperti ini Kita akan potong kecil-kecil Sesuai selera teman-teman ya, ukurannya mau seberapa besar Oke, sayur kol sudah selesai, kita siapkan Ini dia Selanjutnya kita potong wortel Kedua sisinya, kemudian kita parut Ya, nah ini dia wortel sudah selesai, kita persiapkan Kita sudah parut Selanjutnya kita akan Menggoreng atau menyangrai ketumbar Ketumbar dan adas Ya, ini dia Kita tambahkan minyak zaitun untuk menggoreng atau mengsangrai Nah, ini dia sudah selesai, kita sangrai ketumbar dan adas Selanjutnya kita akan aduk sampai halus bersama bahan yang lain yaitu bawang merah, bawang putih Kita aduk dulu ya, kita haluskan dulu maksudnya Kita tambahkan 1 sendok teh ikan teri Kemudian kita haluskan lagi Kita haluskan lagi ya semuanya Sekarang kita iris dulu daun bawang Seperti ini Satunya memanjang ya Batangnya Kita hanya belah seperti ini Sekarang kita panaskan minyak Pakai minyak kelapa Langsung kita tumis bumbu yang sudah kita haluskan Langsung Sekarang kita aduk sampai harum Aromanya keluar Langsung masuk batang daun bawang Kita tumis sampai layu Kemudian daun bawangnya Bagian daun Selanjutnya udang Kita tumis Sampai udangnya setengah matang Sebelum kita masukkan nanti air 200 ml Nah sekarang masuk air 200 ml saja Nah ini kita akan biarkan sampai mendidih Nah ini sudah mendidih ya Aroma udang dan bumbu sudah tercampur Sekarang masuk sayur kol Kita aduk Sampai basah semua sayur kolnya Selanjutnya kita masuk Wortel Ini wortelnya yang sudah kita parut Kita aduk semuanya sampai tercampur rata Kemudian masuk kecap ikan Sesuai selera sih Harus dikoreksi rasanya ya Karena kita tidak menambahkan lagi garam Kita aduk sampai rata Sekarang koreksi rasa Masuk lada putih bubuk Nanti kita koreksi lagi rasanya Aduk sampai semuanya rata Benar-benar tercampur Kita biarkan sampai mendidih Oke Kita aduk-aduk ya Agar semuanya rata Kemudian masuk saus tiram Kita aduk Semuanya sampai tercampur dengan rata Koreksi rasa Sekarang kita cek kol dan wortelnya sudah matang atau belum Wortel sama kolnya sih cepat matang Nah ini kita sudah boleh matikan kompor Sudah matang ya Kita akan sajikan Nah ini dia Masak-masakan resep sederhana Sehari-hari di rumah ya Sayur kol Wortel Dan tiga ekor udang Nah ini sih bahan membuat makanan seperti ini Cukup hemat ya Anak-anak juga boleh Karena kita tidak pakai cabai Dan tidak terlalu asin Karena tidak baik terlalu banyak mengkonsumsi garam Oke Terima kasih Selamat mencoba resep masakan sederhana ala papikeli Selamat mencoba resep masakan